Oke next, kita pertanyaan Hi guys, welcome to my channel Kembali lagi bersama Cliry Jadi, di video kali ini Aku mau bikin video Q&A Selain banget sama video aku yang sebelumnya Malah aku bakal bikin video Q&A di next video Dan disini juga aku mau minta maaf dulu ke kalian Kalau aku tuh emang belum bisa natap kamera Aku ini masih mula dan aku masih belajar Jadi, aku masih natap diri aku sendiri Dan aku juga mau minta maaf juga Buat kalian yang pertanyaannya gak aku jawab Jangan berpikir aku sobong Karena jujur, itu pertanyaannya cukup lumayan banyak Mulai dari postingan Instagram aku Terus juga di kolom komentar video aku sebelumnya Itu cukup lumayan banyak banget Dan disini tuh rata-rata pertanyaannya hampir mirip ya Jadi, disini aku pilih yang pertanyaannya tuh sifatnya universal aja Yang emang kalian pengen tau dari aku Dan mungkin sebelum aku jawabin pertanyaan kalian Jangan lupa klik tombol like Comment di bawah And subscribe channel aku Supaya-supaya berkembang Langsung aja kita mulai ke videonya Let's go! Oke guys, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama ini aku ambil dari postingan di Instagram aku Dari insnuraini02 Dan dia tanya Sekarang umurnya berapa? Atriri FIJRH Hashtag TanyaDongri Sekarang umur aku ini adalah 18 tahun Dan aku lahir pada tanggal 26 September 2000 Jadi buat kalian yang tanya kapan ulang tahun aku Tanggal ulang tahun aku adalah tanggal 26 September 2000 Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua ini dari Instagram juga sama Dari Fairly Underscore 25 Rumahnya dimana atau tinggalnya dimana? Hashtag TanyaDongri Jadi aku ini tinggal di daerah tanggal selatan di Pamulang Dan lebih tepatnya itu di Jalan Palaraya Pondok Cabai Udik ya Keluarannya itu Pondok Cabai Udik Dan kecamatannya itu Pamulang Jadi buat kalian yang main, main aja Gapapa sih? Ada lalur kan? Tadi kalian guys biasanya ada lalur Oke lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pertanyaan yang ketiga ini dari Dari video aku yang sebelumnya Dari Hanifah Sarzi Kakak tau kayak buat edit-edit video itu dari mana gitu? Atau tau sendiri? Hashtag TanyaDongri Jadi aku ini belajar ngedit kayak gini tuh Aku belajar sendiri Aku taunya tuh dari Youtube Jadi aku tuh suka nontonin kayak Cara ngedit gini, cara ngedit gitu Jadi aku tuh belajar sendiri Cari tau sendiri Berusaha untuk belajar Jadi buat kalian yang pemula Kalian juga harus lebih mandiri Lebih belajar, lebih mencari tau Saat saya ingin taunya tertinggi gitu loh Supaya kalian juga bisa belajar dari situ Oke lanjut ke pertanyaan yang keberapa ini? Keempat ya Pertanyaan yang keempat itu juga dari Instagram Sama Dari Suka ngedit dari kelas berapa? Awal ngedit tuh kayak gimana? Aplikasi buat ngedit video atau foto recommended dong? Hehehe Love Hashtag TanyaDongri Jadi aku tuh suka ngedit dari kelas berapa? Jujur aku tuh suka ngedit tuh sebenernya dari pas SMP ya Aku tuh tapi awal-awal cuma ngedit-ngedit foto gitu Dan aku juga dulu tuh sempet ada tugas pelajaran PLKJ pas masih SMP Aku sempet suruh bikin video gitu Video reporter berita gitu Tentang pencemaran lingkungan Dan waktu itu aku mulai belajar Waktu itu aku edit-edit awalnya tuh diajarin sama abang aku Pake PC Pake aplikasi Eh pake aplikasi Pake software Windows Movie Maker Dan dari situ tuh aku mulai kayak Suka ngedit-ngedit gitu Jadi aku keterusin sampe sekarang Suka ngedit Dan awal ngedit tuh kayak gimana? Awal ngedit bener-bener bukut banget ya Hancur banget gitu loh Editan Sebenernya aku tuh ngedit video udah pernah ya Pas ada tugas-tugas gitu Udah pernah aku ngedit Cuman gak pernah Aku tuh gak pernah tau Kalo di HP tuh bisa ngedit Aku gak tau awalnya Aku tuh awal-awal tuh kalo ngedit tuh pasti Pake PC Aku pake software Windows Movie Maker Itu kan Ya lo gembel banget kan gak sih itu software Jujur aku tuh awal-awal cuman bisa pake Windows Movie Maker Serius Dan aplikasi buat ngedit video atau foto rekomendasi Nih aplikasi Kalo aplikasi kan berarti buat handphone Kalo untuk aplikasi foto Itu aku sangat rekomendasiin Aplikasi PeachArt Terus Esco Sama Mix Itu kalian bisa cari aja di Playstore Itu semuanya gratis Dan tapi disini aku pake Fesco yang full pack Dan untuk aplikasi ngedit videonya Aku sih yang aku pake Yang aku rekomendasiin itu Ada dua aja Yang satu filmurago Dan yang kedua itu adalah Kain Master Love it banget Sama Kain Master Lanjut ke pertanyaan yang kelima Pertanyaan yang kelima ini Dari video Komentar video aku sebelumnya Dari Yang penting Yang penting happy Winner channel Keren juga nih Dari dia Dia tanya Aktif nge-youtube Mulai kapan Kak Hashtag Tanya Dongri Jadi aku tuh aktif nge-youtube Dari 5 bulan yang lalu Itu di bawah Paling bawah Paling bawah banget Kalo kalian scroll video aku Ada video aku Yang pertama kali tuh Hijab Jadi mulai dari itu Aku udah mulai aktif nge-youtube Jadi bulan Juni ya Bulan Juni tanggal 1 Hari Jumat nih Aku sempet tanggalin juga Sini kalian liat ya Mana sih Nih tuh Terus video aku nih Ini second video Ini third video aku tuh Jadi aku upload Aku tanggalin dulu tuh Setiap aku upload video gitu guys Oke next Kita ke pertanyaan selanjutnya Tapi sebelumnya disini Aku mau minta maaf banget Kalo misalkan Ada suara-suara yang terduga Atau berisik Karena ini aku recordnya siang siang Oke guys Jadi maaf ya Dan pertanyaan selanjutnya ini Dari Instagram aku juga Dari Sohwah.halolintar.sohwarior Youtuber favorit kakak siapa? Atri Ria Pajrha Hashtag Tanya Dongri Jadi youtuber favorit aku itu Ada tiga Yang pertama itu adalah Adelina Udah jelas Dan yang kedua itu Ada Putri Korn Dan yang ketiga itu Ada Dava Tewas Kalo kalian gak tau channelnya Kalian bisa langsung cari aja di Youtube Mereka tuh bener-bener Youtuber yang cuman modal HP Tapi bisa bagus banget Editannya Dan juga menurut aku Kayak hebat aja gitu Kayak dia cuman modal HP Tapi bisa kayak gitu Makanya aku kayak Jadi terinspirasi dari mereka bersiga Dan doain aku juga Semoga bisa kayak mereka Oke next Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini dari komentar di video aku sebelumnya Dari Rizky Tika Ayuni Dia tanya Kegiatan sehari-harinya apa? Hashtag Tanya Dongri Jadi kegiatan sehari-harinya aku itu Sebenernya sih Gak ada ya Sebenernya Gak jujur Gak jujur Jadi kegiatan sehari-harinya aku ini tuh Sebenernya Simple banget ya Aku tuh cuman Kayak manusia pada umumnya ya Aku tuh cuman Tidur Makan Berak Terus main HP Ya kayak gitu-gitu Terus apalagi Di sampah aku baru banget lulus Jadi kayak masih pengangguran cantik gitu Shamsik ya kan Emang lagi menje Lagi pengen di menje Pengen berduaan Dengan dirimu Iqbal Emang lagi cantik Tapi bukan cantik Cantik-cantik gini Hanya untuk dirimu Terus aku itu Ini an sih Kalau sambil isong tuh Aku sambil bikin video Youtube gitu Dan aku juga Kadang waktu itu Pas hari Eh kadang waktu itu Aku tuh kadang kalau hari Sabtu atau Minggu Aku bantu ibu aku jualan Baju Oke next Kita ke pertanyaan yang selanjutnya Itu dari Instagram aku Dari Mugnai Underscore 313 Siapa inspirasi buat nge-Youtube Dan apa motivasi untuk semangat nge-Youtube At Riria VJRH Hashtag Tanya Dong Rik Jadi Inspirasi aku tuh timbul Ketika aku nonton videonya Pak Adelina Dan aku baca description boxnya Kalau dia tuh nge-Youtube cuman pake HP Dan disitu aku sedikit gak percaya Tapi Aku bener-bener kayak Tiba-tiba pengen coba gitu Kepo Emang bener bisa Akhirnya kan aku bikin video tuh Video pertama aku Dan Untuk motivasi aku sendiri Aku jujur Awalnya tuh cuma iseng ya Kayak tadi yang sebelumnya aku bilang Aku kepo Emang bisa Aku akhirnya mencoba kan Ternyata emang bisa Aku kan waktu itu belajar 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 Dan akhirnya Aku lama-lama jadi suka Dan akhirnya aku jadi kayak Pengen sharing gitu aja Saling berbagi ilmu sama kalian Youtuber pemula Atau content creator pemula Dan jujur aja Aku nih orang yang gak munafik Aku juga mau uang Siapa yang gak mau uang Dunia ini Dan aku juga Pasti terbesit lah ya Di pikiran tuh pengen Menghasilkan Gak mungkin Aku bikin kayak gini tuh Sia-sia Gak ada gunanya Gak ada hasilnya kan Pasti buat kalian juga youtuber pemula Pasti juga adalah terbesit Di pikiran kalian Ingin menghasilkan Nah maka dari itu Aku jujur aja Aku tuh gak munafik orang Oke guys Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tapi sebelumnya Aku minum dulu ya Aku harus banget Sumpah Udah Aku udah minum Oke Pertanyaan selanjutnya ini Juga dari video aku sebelumnya ya Dari Binda Putri Ramadhani Dan dia tanya Kak ceritain awalnya Kakak nge-youtube Sampai sekarang ini Dan dapat dari mana Ide video Videonya kakak Hashtag tanya dong ri Oke Jadi disini aku mau ceritain Kalau aku tuh Awal mulai nge-youtube ya Tadi sebelumnya aku udah bilang Kalau aku tuh iseng Dan aku tuh aktif Mulai bulan Juni Juni kemarin 2018 5 bulan yang lalu Dan sampai sekarang tuh Kurang lebih aku nge-youtube Udah selama 6 bulan ya Jadi 6 bulan tuh Alhamdulillah Aku udah dapet Sebuah subscriber Situ aku seneng banget Dan untuk Ide-idenya ya Ide-idenya ini Aku dapet Ya kadang suka timbul aja gitu Tiba-tiba Kayak misalkan Aku lagi di kamar mandi nih Aku lagi ngamun gitu Kadang aku suka mikirin Kira-kira planning kontennya apa ya gitu Tiba-tiba muncul lah Ide ini Bikin ini kali seru ya Bikin ini kali seru ya gitu Kayak Aku lagi mau tidur Tiba-tiba Kadang aku diem dulu gitu Aku ngelamun Aku mikirin Bikin ini seru kali ya Bikin ini kayak gitu Pokoknya jadi Ide-idenya tuh tiba-tiba Muncul aja gitu Masuk sendiri Tapi kalo misalkan Aku udah gak punya ide Gak punya masukan lagi Kira-kira mau bikin konten apa Aku nanti bisa tanya ke kalian gitu Lewat instastory aku Atau aku juga bisa nonton youtube Siapa tau nih ada masukan gitu Buat planning konten Di video berikutnya gitu Oke kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Ini aku dari instagram juga sama Dari Kaleis underscore Kak berapa penghasilan selama kakak ngeyoutube Harus sebut nominal And kapan buat giveaway kak Hashtag tanya dong rik Oke jadi disini aku mau jujur dulu ke kalian Aku mau jelasin Jadi aku tuh belum menghasilkan uang Aku belum dapet uang dari youtube Aku belum dapet ya Jadi masih 0 rupiah guys Dan kenapa aku belum menghasilkan uang dari youtube Karena akun-akun yang channel ini tuh belum bisa dimonetisasi Kenapa? Karena aku belum tembus 4.000 watch time Jadi aku baru tembus 1.000 subscriber doang guys Kalo kalian emang tau peraturan youtube Pasti kalian tau kan ada 2 syarat yang harus dipenuhi Untuk bisa monetisasi akun channel youtube kalian Dan untuk masalah giveaway Aku juga gak tau ya guys Kapan bikin giveawaynya Karena jujur aku sendiri pun belum Belum dapet uang dari youtube Mungkin insya Allah kalo misalkan emang aku tetap bisa konsisten di youtube Aku bakal bikin video terus Bikin sharing berbagi ilmu ke kalian Insya Allah kalo misalkan udah tembus watch time gitu Aku bisa tabung gitu Bisa kumpulin hasil uangnya Dan aku insya Allah bakal bikin giveaway buat kalian Jadi buat kalian yang tanya-tanya giveaway Aku belum bisa jawab kapan ya itu kapan Ya pokoknya tetep stay tune aja di channel aku Supaya lebih berkembang juga Dan semoga aja nanti aku bisa bikin giveaway buat kalian Jadi tetep stay tune aja intinya ya Oke kita next ke pertanyaannya selanjutnya Ini dari instagram Setia underscore 0210 Kakak lebih milih instagram or youtube Alasannya kenapa FBFJRH Hashtag tanyadongri Oke jadi kalo untuk insya milih Jujur aku gak bisa pilih dua-duanya Karena dua-duanya tuh sangat berperan penting ya Kalo misalkan aku gak pake instagram Nanti aku rada ribet gitu ya Sharing Kalo misalkan aku upload video baru Karena mungkin menurut aku Platform 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 ya Karena menurut aku platform yang menurut aku lagi digandrumian sekarang tuh Instagram Youtube Facebook Palingan tiga itu aja sih menurut aku yang mungkin banget-banget dipake sama masyarakat luas gitu Kalo misalkan aku cuman pilih youtube Kayak gitu Aku gak bisa sharing Kalo misalkan aku cuman pilih instagram ya aku gak punya channel youtube dong Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir guys Ini pertanyaan dari video aku yang sebelumnya Dari Denny Wahyu Januarta Target subscriber buat tahun 2019 berapakah? Hashtag TanyaDongri Oke jadi Insya Allah doain aku Tetep support aku Aku sih pengennya minimal Minimal itu tiga ribu subscribers guys Doain aku aja Semoga bisa mencapai target di 2019 Dan kalo misalkan bisa lebih Ya alhamdulillah banget Lebih bagus lagi kan Tapi minimal itu tiga ribu guys Makanya doain aku terus ya guys Oke guys Jadi segini aja videonya Mudah-mudahan kalian suka Dan buat kalian yang kepo sama aku Mudah-mudahan udah terjawab Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Dan untuk pertanyaan yang masalah seputar tips Insya Allah bakal aku bikinin videonya Di next video Tentang tips di youtube dari aku Dan kalo kalian suka video ini Jangan lupa klik tombol like Dan jangan lupa komen di video aku di bawah Dan yang paling penting itu adalah Subscribe ya guys channel aku Supaya semakin berkembang Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tau update video terbaru aku Dan segini aja And see you in my next video Bye Sub indo by broth3rmax